Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal, saya Jul Priyandi Saya praktisi herbal Tradisional Chinese Medicine Yang sudah berpengalaman di atas 13 tahun Dan hari ini Kita mau berbagi dengan bapak ibu semuanya Semoga apa yang saya bagikan nanti Itu bisa memberikan dampak positif Untuk kesehatan dan kesejahteraan Kita semua Oke, kita akan bahas tentang Kalsium Nah, apa itu kalsium? Kalsium ini adalah mineral Yang paling banyak Di dalam tubuh kita Tapi, kalsium Itu tidak dibentuk oleh tubuh kita Makanya Bicara kalsium, itu bicara Tentang asupan Nah, teman-teman Bapak ibu Di dalam tubuh kita Itu 99% Kalsium itu tersebar di organ keras Seperti apa? Di tulang Di kuku Dan di gigi Ya Tapi, 1% lagi Itu tersebar di dalam darah Dan cairan tubuh Ya Nah, kalau bicara manfaat kalsium Itu 99% Itu dibutuhkan oleh organ keras tadi Seperti tulang Kuku Dan gigi Tapi, organ-organ luna Itu juga butuh kalsium Contohnya apa? Jantung bisa berdeta Itu juga Membutuhkan Yang namanya Ion kalsium Ya Kemudian Otak bisa berpikir Itu juga butuh ion kalsium Pencernaan kita bisa lancar Itu juga butuh ion kalsium Apalagi Untuk kesuburan Kalsium juga sangat Dibutuhkan sekali Nah, apa yang terjadi Ketika tubuh kita Kekurangan kalsium Ketika tubuh kita Kekurangan kalsium Ketika asupan kalsium Itu dari luar kurang Maka darah Itu akan mengambil Stok kalsium Yang ada di tulang Lama-kelamaan Ketika setiap hari Kita kurang Asupan kalsium Nah, darah Akan selalu mengambil Dari yang namanya Tulang Lama-lama Terjadi yang namanya Kekurangan kalsium Yang disebut dengan Osteoporosis Nah, mungkin ada yang tanya nih Kalsium itu sama gak dengan susu? Nah, perlu Bapak Ibu Teman-teman semuanya Ketahui bahwa Kalsium dengan susu Itu berbeda Susu Itu merupakan salah satu Dari sekian banyak Sumber kalsium Karena ketika kita banyak Mengkonsumsi Susu secara berlebihan Itu bisa memicu Yang namanya obesitas Karena di dalam susu itu Tidak hanya Kalsium yang terkandung Di dalam susu itu Terkandung yang namanya Karbohidrat Di dalam susu Terkandung yang namanya Protein Di dalam susu juga ada lemak Di dalam susu juga ada mineral Salah satunya kalsium Dan juga Di dalam susu ada vitamin Jadi kalau ada yang tanya Sama gak kalsium dengan susu? Gak sama Ada beberapa Manfaat Utama Kalsium Yang pertama Itu kalsium Sangat dibutuhkan Dalam pertumbuhan Jadi Kalau Teman-teman Bapak ibu semuanya Punya anak Yang dalam usia Pertumbuhan Ya Di usia 19 tahun ke bawah Ini sangat Dibutuhkan Yang namanya Kalsium Untuk pertumbuhan Tinggi badannya Yang kedua Kalsium juga Sangat Diperlukan Untuk menjaga Yang namanya Kepadatan tulang Ya Karena setiap hari Tubuh kita Itu butuh Asupan dari luar Asupan kalsium Itu 1000 Miligram Asupan kalsium Berdasarkan survei Dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna Itu baru Mencukupi 350 miligram Kalsium Berarti Setiap hari Rata-rata Kita itu Kekurangan 650 miligram Kalsium Nah itulah Penyebab Yang namanya Osteoporosis Ingat Bukan hanya Osteoporosis Yang akan Timbul ketika Kita kekurangan Kalsium Ada 100 Jenis penyakit Yang akan Antri Masuk ke dalam Tubuh kita Ketika kita Kekurangan Kalsium Ya Kemudian Apalagi fungsi kalsium Kalsium Itu Sangat Penting Sekali Itu Untuk Bicara Kerja Atau Kontraksi Otot Jantung Kemudian Kalsium Itu juga Dibutuhkan Untuk reaksi Enzim Dalam tubuh Kita Kekurangan Kalsium Pada orang Dewasa Itu bisa Menyebabkan Yang namanya Osteoporosis Dan Berbagai Jenis Bahkan Di salah satu Survei Yaitu 100 Jenis Penyakit Yang disebabkan Oleh kekurangan Kalsium Nah Kita mau Bahas Bagi Anak-anak Apa dampak Kekurangan Kalsium Yang pertama Ketika Di usia Anak-anak Kekurangan Kalsium Itu bisa menyebabkan Namanya Terhambatnya Pertumbuhan Ya Jadi tinggi Badan Dengan usia Yang nanti Tidak akan sesuai Seperti itu Ya Kemudian Apalagi Kekuatan tulang Saat duasa Itu akan Menjadi Berkurang Kalau Di saat Anak-anak Sudah kekurangan Kalsium Kemudian Ketika Di usia Anak-anak Kekurangan Kalsium Itu gigi Tidak akan Rata Dan juga Tumbuh giginya Lama Seperti itu Kemudian Kekurangan Kalsium Pada anak Itu juga Akan Menghambat Fungsi tubuh Yang berkaitan Dengan Kalsium Dan Anak Juga Akan Gampang Terserang Penyakit Anak Akan Mudah Lelah Dalam Belajar Anak Akan Sulit Konsentrasi Ya Dan Juga Anak Akan Sulit Tidur Yang Paling Luar Biasa Ketika Anak Kekurangan Kalsium Itu Napsu Makannya Akan Hilang Napsu Makannya Sulit Seperti Itu Jadi Mulai Hari ini Bapak Ibu Pastikan Kalsium Setiap Hari Di Tubuh Kita Perlu Asuk Dari Luar Nah Inilah Pengertian Dari Kalsium Manfaat Kalsium Dan Dampak Kekurangan Kalsium Terima kasih Sampai jumpa Di next Video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa